Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nima Delasri Karsiani Putri dalam segmen berita viral sepekan di Bali. Berikut ini berita viral sepekan di Bali yang mungkin Anda lewatkan. Viral video otonan diiringi lagu selamat ulang tahun, ide resi beri penjelasan ini. Unggahan video otonan atau upacara kelahiran umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari, seorang warga di Bali menjadi viral di media sosial. Pasalnya saat sulinggi membunyikan genta, tiba-tiba keluarga anak yang otonan ikut menyanyi lagu ulang tahun. Terkait video viral tersebut, pihak keluarga menyampaikan bahwa otonan anaknya tepat sehari sebelum ulang tahun ke-23 pada tanggal 15 Juni 2021 kemarin. Pihak keluarga juga meminta maaf kepada ide resi bujangge Waisnawa Putra Sarasri Satyajoti. Sementara itu ide resi bujangge Waisnawa Putra Sarasri Satyajoti kepada tribun Bali juga menjelaskan duduk permasalahannya. Beliau juga membenarkan bahwa tidak adanya penjelasan dalam video membuat banyak tafsir dari warga net. Beliau mengatakan bahwa kala itu adalah otonan dengan banten sayut pagah urib dan sayut pengantek bayu. Pada sayut pengantek bayu berisi linting hidup. Setelah ngayap oton dan ngayaban sayut pagah urib dan sayut pengantek bayu itu dilanjutkan dengan metirte upakara sayut tersebut. Setelah metirte dilanjutkan dengan meniup linting di sayut pengantek bayu. Kemudian saat meniup linting itu anak-anak dan keluarga lainnya seketika bernyanyi lagu ulang tahun panjang umur. Menurut ide ini adalah upaya agar anak-anak senang mengoton sehingga suasana dibuat sukarya. Sehingga lagu itu diharapkan membuat anak tersebut senang dan bahagia. Kemudian ketika natep penyenang disana biasanya ada uang sebagai hadiah ke anak yang mengoton. Hal ini membuat anak-anak tidak bosan atau malas ketika upacara otonan berlangsung dan tujuannya tentu saja untuk melestarikan warisan leluhur. Ide juga mengatakan saat natap banten sesayut pagah urib tersebut disusul tiup linting. Ketika meniup linting itu diikuti oleh suara gentah namun tiba-tiba saja keluarga dengan rasa senangnya menyanyi. Perlu diketahui kebahagiaan keluarga saat itu karena ingin menyenangkan anaknya. Dan untuk itu ide berharap netizen bisa lebih bijak berkomentar demi menjaga psikologis anak tersebut. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, Ines Kosmetik, dan PT Tirta Investama Mambal. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di Koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.